Kasus pembunuhan seorang pensiunan anggota TNI di rumah kontrakan Dusun Jatisati, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Ponorogo dan mayatnya dibuang di Ander Pastol, Ngawi, akhirnya terungkap setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo berhasil menangkap dua orang pelaku. Dua pelaku pembunuhan berinisial J, usia 21 tahun, mahasiswa atau pelajar asal Kabupaten Merangin, Jambi, dan A, usia 16 tahun, seorang pelajar dari Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kapolres Ponorogo, AKBP Wimboko saat dikonfirmasi menjelaskan setelah polisi menerima laporan dari warga, langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sumatera. Berdasarkan keterangan pelaku, kejadian tersebut dipicu karena kekesalan mereka setelah korban tidak memenuhi janji untuk memberikan pekerjaan menjaga warung angkringan miliknya yang telah dijanjikan. Saat kejadian, pelaku mengaku kedua pihak terlibat cekcok mulut yang kian lama kian memanas. Kemudian, kedua pelaku kehilangan kendali dan menyerang korban dengan menggunakan batu di sekitar TKP. Salah satu pelaku bahkan membekap mulut korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Keduanya pun membersihkan bercak darah di lantai dan membungkus korban dengan karpet. Untuk menghilangkan jejak kedua pelaku, mereka membuang korban yang terbungkus karpet di underpass tol Ngawi. Pelaku pun melarikan diri ke Jambi dan menjual mobil korban senilai 20 juta rupiah dan uang tersebut digunakan membeli motor. Para tersangka ini dikenakan pasal 170 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!